Honsuki, part keempat, volume ketiga, atau volume kelima belas. Kalian bisa cek legalnya di deskripsi. Volume sebelumnya, Rosme membatalkan kontrak main dan luts. Prologue-nya, keluhannya Gil. Setelahnya, Angelica disini habis balik pelatihannya Bonifatius. Dia berekspresi sedih dengan gerakan yang sangat feminim. Ditambah dengan wajah cantik bagaikan peri itu. Tapi sayangnya, alasannya itu sangat tidak feminim. Dia disini itu sedih gak bisa memburu monster musim dingin. Yang padahal dia itu bisa kehilangan nyawanya saat berburu nanti. Angelica disini biasanya cuma bulat-balik dari rumah ke kuil. Tapi kali ini dia itu menginap atas izin orang tuanya. Sorenya disini, Rosme ada pemeriksaan kesehatan. Dimana dia disini itu akan diperiksa oleh Ferdinand seberapa jauh ototnya berkembang. Tetapi Rosme kan gak pernah olahraga. Jadi dia pun ingin menghindarinya. Tapi ada peringatan dari Ferdinand. Ferdinand disini bersiap untuk menghukumnya. Tapi Angelica disini siap memegang stand looknya. Ferdinand pun menyarankan agar Angelica itu bisa latihan sama Eckhart di luar. Yang membuat Angelica langsung menyetujuinya. Rosme, pembantum itu luar biasa loyal. Tapi sayangnya otaknya itu loh. Rosme pun dengan pasrah dan putus asa menjalani pemeriksaan itu. Dan pada akhirnya Rosme diam-diam melapisi tubuhnya dengan mana saat dia bergerak. Tapi saat Rosme mengisi cawan mananya, penguatan mananya itu dilucuti dan jatuh tanpa tenaga. Dan kena semprot Ferdinand. Setelahnya Rosme pun menunjuk ke kastil dan langsung diundang ngeteh sama Elvira. Ngeteh bareng Elvira kali ini tuh membahas percetakan. Lebih tepatnya novel buatannya Elvira dulu. Ternyata novel romansnya itu dibuat Elvira ada dua jenis tipe. Yang satu dengan ilustrasi amat sangat mirip dengan Ferdinand. Sehingga buku itu hanya disebarkan oleh orang-orang terdekatnya Elvira saja. Salah satunya Rosme. Dan untuk yang kedua yang akan dijual untuk umum, itu dengan ilustrasi yang benar-benar berbeda. Rosme disini terkejut dia itu tak diberitahu tentang info itu. Sekaligus dalam hati kasihan sama plantain company kan harus kerja ekstra menerbitkan dua tipe ilustrasi. Tapi gara-gara itu Elvira disini tuh paham bahwa orang bawah disini atau warga biasa bisa menjaga rahasianya sampai Rosme aja gak tau. Kedepannya sebenarnya Elvira disini ingin membuat cerita tentang Ferdinand di Royal Academy dulu. Cuma dia yakin itu nanti akan mudah untuk ditemukan sama Ferdinand. Terlalu beresiko. Dia pun hanya bisa menyimpan untuk dirinya sendiri dulu. Rosme disini tuh menyuguhkan hadiah cerita tentang Ferdinand di Royal Academy dari sudut pandangnya kadipaten lain. Yang ternyata lebih terkenal dibandingkan orang-orang Erenfest sampai ada desas-desus 20 keajaiban yang dicurigai salah satunya adalah Ferdinand dalangnya. Senyum Elvira berkali-kali lebih cerah daripada biasanya karena dia hanya tau cerita Ferdinand dari Eckhart saja. Ferdinand dan Rosme disini paham ya kenapa kok Ferdinand disini lebih diketahui oleh kadipaten yang lain. Karena saat itu kan faksi Veronica sangat mengakar. Ferdinand pun dijauhi dan diasingkan. Tapi ketika Rosme disini tuh menyebut kalau Roderick yang mengumpulkan ceritanya atmosfernya langsung berubah. Senyum cerahnya digantikan dengan ekspresi seriusnya Elvira yang penuh dengan keluhan. Sebenarnya Rosme disini berusaha menyerang kelemahannya Elvira dengan ceritanya Ferdinand agar bisa menerima Roderick berada di pihaknya. Tapi sama sekali tak berhasil. Malah sebaliknya dia dapat kritik dan nasihat. Rosme terlalu mengandalkan emosinya saat merekrut pengikutnya. Kritikannya pun ditambah. Rosme disini tuh tak paham untuk menspesialkan vaksinnya atau pendukungnya. Harusnya pendukungnya itu diberikan bayaran yang lebih banyak daripada mereka yang tidak. Untuk bisa menggeser gelombang vaksinanti. Jadi tindakan Rosme disini membayar semua orang ini dengan harga yang sama itu kurang tepat. Harusnya Rosme disini membayar penuh kepada orang yang di pihaknya. Tapi membayar setengah kepada mereka yang tidak berpihak dengannya. Tetapi ketika orang yang tidak berpihak itu semakin mendekat dengan Rosme dan memberikan kemanfaatan yang lebih. Maka bayarannya semakin lama semakin ditingkatkan. Rosme terkejut dengan paparannya Elvira yang mengetahui tentang Roderick. Dan bagaimana Pilin dan Damuel itu bisa sangat setia dengan Rosme. Otile disini pun membuka paparan masa lalunya Elvira. Dia itu dulu sarjana yang sangat biawai. Berprestasi lah. Namun juga mendapatkan pelecehan dari Veronica. Karena Elvira dan Veronica itu masih satu kakek tapi beda nenek. Mungkin lebih jelasnya akan aku ceritakan kepada cerita tentang Gabriel dan asal-usul pelecehannya Vaxili Zegang. Dan bagaimana Veronica beraksi. Saat berkuasa Veronica itu sangat membojokkan ibu dan saudaranya Elvira. Dia pernah ditanya juga sama Veronica apakah mau menjadi pengikutnya Veronica. Tapi dia ditolak dan semenjak itu dia dilecehkan terang-terangan seperti Ferdinand. Bahkan Hal Denzel pun kena. Seperti ada kenaikan pajak Hal Denzel padahal itu panennya sangat sedikit karena musim dinginnya akan lebih panjang daripada daerah yang lainnya. Jadi sangat sekarat lah. Dan karena itulah kakaknya Elvira gibah Hal Denzel berterima kasih kepada Rosman. Berkatnya Hal Denzel mendapatkan cawan tambahan sehingga panennya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya yang membantu untuk membayar pajak. Ditambah dengan dipancaranya Veronica itu juga bekat dia diadopsi. Jadi Rosman disini sudah mengubah kehidupannya Elvira dan keluarganya. Elvira disini berterima kasih dengan tulus pada Rosman. Di kemudian hari pesta teh besar diadakan bareng Florencia, Elvira, dan adiknya Charlotte. Banyak yang memohon untuk masuk faksi agar bisa belajar kompresi mana. Setelah membahas itu Elvira dan Florencia ingin Rosman segera kembali ke Royal Academy. Karena harusnya Rosman lah yang memimpin penyebaran tren, bukan Wilfried. Tetapi itu kelihatannya ditentang sama Ferdinand. Karena Rosman gak bisa bersosialisasi layaknya bangsawan. Beberapa hari kemudian Rosman bertemu dengan Gibba Igna plus istrinya, Bridget plus suaminya, dan Falk. Bridget disini terlihat lebih feminim. Sedangkan Victor itu berwajah damai. Seorang sarjana yang memang terlihat dapat diandalkan dalam bernegosiasi. Sedangkan Falk disini sudah berekspresi layaknya seorang ayah. Mereka membahas produk Igna diantaranya kertas non-shape yang ketika dipotong bisa saling bersatu. Mirip fiver card di One Piece sih. Jadi nanti potongannya akan berkumpul di potongan yang paling besar. Rosman juga meminta Igna untuk bisa mengirimkan orang untuk mengajari membuat kertas di daerah yang lainnya. Tapi ditolak sama Victor. Mereka itu gak cukup orang. Alasannya dalam hatinya disini juga tak ingin menambah saingan bisnis mereka. Tetapi hal itu ditentang sama Gibba Igna. Karena Rosman lah yang membuat Igna saat ini bisa jaya. Jadi mereka disini akan membantu Rosman semampu mereka. Bridget disini juga mengiakannya. Saat mereka pergi Rosman pun menanyakan kepada Falk. Apakah kau sekarang bahagia? Beberapa waktu kemudian Ordo Kesatria melawan monster musim dingin. Tapi sebelum itu Rosman memberikan support Enggrif dulu. Saat Kesatria melawan monster. Rosman disini tuh ngeteh bareng Charlotte. Nikmati waktu santainya. Sambil cerita gimana jadinya jika Rosman akan menjadi aup. Karena yang nanya adiknya seumpama bisa menjadi aup. Rosman pun menggambarkan dengan ekspresi seperti ini. Seusai pembasmian monster musim dingin. Rosman pun diajak ngobrol sama Sylvester mengenai pembersihan kota. Rencana awalnya kota bawah akan dibangun kembali. Sehingga bangunan yang ada sekarang itu akan hancur. Tentu bersamaan dengan barang-barang di dalamnya. Hal itu sangat ditentang sama Rosman. Rosman pun akhirnya dengan perjuangan bisa meyakinkan Sylvester dan para sarjana. Beberapa hari kemudian, Rosman bertemu dengan Planting Company mengobrolkan tentang sarjana bangsawan akan sering terlibat dengan pertemuan mereka. Lalu tentang akidanya ke Haldenzel ditambah dengan penghapusan kontrak lama dan menyambut kontrak baru. Lutz disini tuh berdiri di belakangnya Pino tanpa emosi menatap Rosman dengan senyum hembar khas pedagang. Pertemuan sore, pertemuan dengan Goldmaster, Gilberta Company, Planting Company mulailah pembuatan kontrak baru diawali dengan pembakaran kontrak lama. Kontrak bertuliskan Main, Lutz, dan Beno terbakar bersamaan dengan gejolak kegelisahan hati Rosman. Sedangkan untuk para sarjana bangsawan membanjiri dengan sindiran puas akan pembakaran kontrak lama itu. Selesailah kontrak baru atas putri Arkduk dan Planting Company yang dibuat oleh Aup. Setelah event itu, Rosman pun dipanggil ke ruang Arkduk bareng para sarjana. Para sarjana disini mulai menyindir betapa untungnya Planting Company ini. Hal itu tidak diterima sama Rosman, dia pun jadi gak terima dengan para sarjana yang ada di ruangan itu. Dia pun berencana untuk mendidik sarjana-nya sendiri yang terlibat dengan percetakan. Rosman penuh amarah, dia menolak tawarannya Sylvester. Ferdinand disini pun gak bisa menahan amarahnya. Elvira pun mengusulkan para sarjana di bawah Gibe yang bertanggung jawab atas rakyat jelata itu mungkin lebih berguna. Rosman pun setuju sekalipun perlu dikonsulkan sama Beno dalam hati. Malamnya, Rosman pun bermimpi. Dia berada di padang rumput. Ada ibunya dan ayahnya yang menggandeng tangannya bareng dengan Turi. Mereka jalan bareng sambil guyonan. Mereka pun terus berjalan sampai ada Lutz yang muncul. Lalu ada Beno dan Mark. Rosman yang terkadang dimarahi. Kesel juga. Tetapi itulah yang membuat dia sangat santai. Tapi serasa padang rumput disini rumputnya mulai meninggi hampir setinggi Rosman. Rosman pun lama-kelamaan tertinggal. Rosman disini berusaha untuk memanggil mereka. Tetapi serasa suaranya itu gak mencapai mereka. Mereka pun berjalan tanpa menoleh ke belakang. Rosman pun akhirnya. Rosman pun terbangun dengan suara Riarda. Rosman itu matanya mulai bersinar ya. Rosman disini pun meminta untuk segera menghubungi Ferdinand untuk bisa kembali ke kuil. Merasakan ketidaknormalan, Riarda langsung bergegas memberitahu Ferdinand. Mereka yang ke kuil pun, Fran pun menemani mereka ke ruang tersembunyi. Sebelum itu, Ferdinand memberikan kantong kepada Fran berisi facetone-nya. Rosman disini harus mengisinya ketika mananya mulai tak stabil. Lutz pun datang dengan sangat terburu-buru. Dia datang pertama sendirian karena panggilan dari Gil. Lalu Beno dan Mark Moon juga datang dengan terengah-engah katanya ada hal darurat. Ketika semua itu tahu bahwa itu karena mimpinya Rosman, semprotan Beno langsung menyambarnya. Rosman pun menceritakan untuk pelatihan para sarjana bangsawan yang berhubungan dengan percetakan yang akhirnya akan mereka serahkan kepada kakeknya Frida. Berlanjut membahas hal-hal kecil sampai Rosman puas dan akhirnya mereka pun pergi. Rosman melihat Lutz dan yang lainnya sambil tersenyum, dibalas dengan senyuman. Kemudian hari, Rosman bertemu dengan Gibahal Denzel dan istrinya. Sebenarnya bagi Rosman itu pertama kali, tetapi bagi Gibahal Denzel, dia sebenarnya datang pada saat pengesahan Rosman jadi bangsawan di rumahnya karset kemarin. Tapi sayangnya gagal gara-gara insiden Wilfried. Padahal tak mudah ya bagi Gibahal Denzel itu datang karena rumahnya sangat jauh. Setelah Gibahal Denzel disini menyapa ala bangsawan, mereka disini pun berterima kasih, tapi Rosman gak paham kenapa mereka berterima kasih, mereka pun mengatakan apa yang Elvira katakan. Gibahal Denzel disini juga memuji Gutenberg, sekalipun mereka itu masih muda-muda tapi sangat berbakat dalam bidang mereka masing-masing. Hal Denzel yang sudah menguasai semua teknologinya, hanya saja masih kurang juhan disini belum menyetujui pandai besinya. Melihat respon Gibah disini, kedekatannya dengan rakyat Jelata, Rosman pun menilai positif Hal Denzel layaknya Ignor. Dia pun tak sabar untuk datang ke sana. Ferdinand menegaskan kalau Hal Denzel disini kan mendapatkan dua kunjungan, mereka pun diutamakan dalam percetakan. Gibah disini terdiam dan memohon kepada Rosman untuk tidak melupakan keluarganya. Gadis cilik ini itu pun kebingungan mendengarnya, merasa Gibah Hal Denzel disini ingin dia memprioritaskan Hal Denzel. Melihat reaksi Rosman, Gibah Hal Denzel hanya menggelengkan kepalanya. Dia yakin Rosman nanti akan menciptakan produk lagi dan lagi. Hanya berharap Rosman disini tidak melupakan kadipatennya Erenfest. Dalam hatinya Rosman pun juga tak ingin pergi, dia tak ingin terpisah lebih jauh lagi dengan keluarga kandungnya. Suatu ketika ada pesan dadakan dari AUB, ternyata ada pesan SOS dari Wilfried memohon Rosman segera dikembalikan ke Royal Academy. Membaca laporannya Wilfried, membayangkan kalau Wilfried disini itu dikelilingi para gadis membahas tentang jepit rambut maupun rinsam, Rosman jadi simpatik sendiri. Masih ditambah dengan laporan Dieter, pertandingan ulang Dung Kalverger vs Erenfest. Tapi Erenfest kali ini kalah dengan hitungan detik saja. Tanpa Angelika, tanpa Cornelius. Ditambah nggak pakai strategi cerdik. Masih ditambah lagi dengan Leonor yang pulang dengan bahagia ke Erenfest bertemu dengan Cornelius. Magang kesatria Erenfest sama sekali tak berkutik. Itu membuat Rauvin Sensei kecewa langsung menanyakan kapan Rosman pulang. Lalu laporan pesta tes sepupunya Wilfried, Ditlin menyinggung peringkahan Lamrek yang ditolak. Dan recihan tentang tren Erenfest sekarang, tapi Wilfried kan nggak tahu. Sedangkan Rudiger menanyakan tentang pertunangannya Rosman. Dan Rosman pun menyeka air mata gembidanya sampai membaca laporan itu berulang kali. Rosman disini tuh pertama kali dilamar sama pria. Ferdinand disini tuh hanya bisa mendesah kenapa Rosman disini malah seneng. Jelas-jelas Frobel Tag disini tuh ingin mengamankan mananya Rosman untuk kalibatannya sendiri. Seolah mengabaikan itu, Rosman disini tuh langsung menanyakan berapa banyak buku Frobel Tag di perpustakaannya dibandingkan dengan Erenfest. Rosman disini tak mencoba untuk menerima lamarannya. Cuma penasaran aja bilangnya sih kayak gitu. Ferdinand jelas meragukan perkataannya Rosman, tapi dia pun langsung menjawabnya dengan skeptis. Jika Rosman terus membuat buku, Erenfest jelas akan meninggalkan Frobel Tag layaknya debu. Tanpa keraguan, Rosman meminta Sylvester untuk menolak lamarannya Frobel Tag. Yang hanya membuat Sylvester terbelalak. Rosman kenapa hanya itu yang kamu perhatikan? Pernikahan tak dibutuskan dengan seberapa banyaknya buku si pelamar. Ferdinand meminta Sylvester untuk menyerah. Dia disini pun meminta untuk segera fokus ke salah satu laporan. Anastasius disini tuh tak sabar menanti hadiahnya Rosman dan Eglantine mengundang Rosman untuk memperkenalkan kepada teman-temannya. Karena kali ini tuh undangannya khusus ditunjukkan kepada Rosman, jadi Wilfried pun gak bisa mewakilkannya. Rosman hanya mendesah yang mendengar hal itu. Dia itu ingin menyerahkan semuanya kepada Wilfried kalau bisa. Mengingat Anastasius itu sebenarnya hanya menginginkan jepit rambut dan musiknya aja untuk Eglantine. Sedangkan undangan Eglantine dengan teman-temannya itu tentu akan menjadi pesta teh gadis bangsawan kelas tinggi. Menuh dengan kemartabatan dan keanggunan, Rosman disini sudah kehilangan kepercayaan dirinya karena selalu disebut-sebut tak punya akal sehat layaknya wanita bangsawan oleh para walinya. Tapi dengan semua permintaannya Wilfried itu dan laporannya, Rosman pun segera akan dikembalikan ke Akademi Kerajaan Royal Academy. Sebelum pergi, Rosman disini bertemu dengan Turi dulu untuk memberikan jepit rambut pesanannya pangeran. Dan Turi juga memasangkan jepit rambut untuknya. Itu adalah momen pertama kali Rosman bertemu dengan Turi semenjak 2 tahun. Terkejut dengan pertumbuhan tubuhnya yang cukup feminim sekarang. Dan kemudian, Rosman pun masuk ke teleportasi menuju ke Royal Academy. Rosman disini yang baru datang, Wilfried langsung memberikan keluhannya. Dan juga melihat kalau Justus disini itu menjadi pelayannya Traugot, mereka pun menyapanya. Lebih tepatnya, Traugot disini dipaksa hormat oleh Justus. Saat membahas agendanya, Rosman berencana untuk mengutamakan perpustakaan dulu, memberikan mana Squars dan West sambil membaca bentar. Langsung dihujani pelayannya kenyataan pekerjaan yang sudah menggunung menanti Rosman. Dan semuanya itu kebanyakan dari keluarga kerajaan dan kadipatan nekeng atas yang tak mungkin bisa ditolak. Rosman disini itu tak tahu harus berbuat apa. Karena baginya perpustakaan masih hal yang diutamakan. Ia pun mencari bantuan dan tertuju kepada Justus yang mendapatkan pujian tinggi dari Beno dan Lutz. Dia pun langsung memintanya untuk memberikan saran untuknya. Justus yang tak mengira kalau dia akan ditunjuk. Dia disini pun memohon untuk berbicara. Lalu dia dengan cekatan mengkoordinasi semua siswa. Dia disini juga mengusulkan daripada Rosman datang ke teh pribadi, lebih baik Rosman yang mengadakan pesta teh besar mengundang semua kandidat arduknya. Jadi kelompok Erenves disini itu dibagi dengan yang fokus akan pesta teh yang akan diadakan Rosman dan ke turnamen antarkadipaten. Pada kesempatan berikutnya, Justus disini tuh crossdress. Jadi Gudrun ibunya Traugot. Yang sebenarnya sangat ditentang sama Riarda. Sayangnya kelakuannya Justus ini sangat mempengaruhi Harmut. Dia mengagumi obsesinya Justus dalam mengumpulkan informasi. Tetapi itu langsung ditolak sama Rosman. Justus pun juga langsung disemprot sama Riarda. Karena saat ini Justus itu mirip ibunya Traugot, Traugot tentu saja shock ya. Dia pun mendapatkan tatapan simpati dari para siswa Erenves yang lainnya. Rosman pun akhirnya ke perpustakaan bareng Gudrun. Rosman juga mengobrolkan tentang arsip terlarang yang Justus ceritakan ketika part ketiga sebelumnya. Rosman bertemu dengan Anastasius, memberikan jepit rambut dan musiknya. Anastasius terlihat sangat puas akan keduanya. Rosman dalam hatinya langsung memuji kakaknya yang telah membuatkan jepit rambutnya. Habis itu mereka membahas tentang keimutannya Eglantine. Rosman pun berencana untuk menyudahinya. Tetapi batuk Gudrun mengingatkan Rosman kalau ada yang kelupaan. Oh iya penelitiannya Squash dan Waze oleh Hiroshu Sensei. Setelah pertemuan itu Justus disini tuh jadi paham betapa menakutkannya Rosman saat bersosialisasi terutama dengan pangeran tadi. Perut Justus jadi mules kalau keinget. Rosman disini tuh di pandangan pertama sangat bisa diandalkan dan tindakannya di awal-awal itu benar-benar sesuai harapan. Tetapi semakin dalam ngobrolnya, Rosman semakin ngobrolin yang disukainya dan mudah ke dunianya sendiri maupun dikuasai oleh perbincangannya orang lain. Terutama yang berhubungan dengan minatnya. Yang paling bermasalah adalah Rosman mudah sekali melupakan apa yang baru didiskusikan. Bukan karena ketidakpahaman tetapi karena Rosman yang terlalu happy sendiri. Dia jadi paham kenapa Ferdinand disini ingin mengisolasi Rosman ke perpustakaan sebisa mungkin. Rosman mendapatkan respon akan kedatangan semua yang akan diundang. Sangat banyak. Bari kakak kelas yang pertama kali mengadakan pesta teh tentu saja kewalahan. Semua kandidat aktif disini mau datang dan art nobel yang mewakilinya. Tapi tiba-tiba saja Rosman mendapatkan undangan dari Eglantine meminta untuk diajari memakai jepit rambutnya. Pada saat pesta teh, Eglantine disini meminta maaf atas keterlibatannya pangeran yang terlalu berlebihan. Jepit rambut pun dibasang. Langsung mendapatkan pujian tulus dari para pelayannya. Dan Eglantine langsung mempraktikkan tarian dedikasinya untuk memastikan apakah jepit rambut disini aman untuk dipakai saat tari. Rosman disini yang merupakan fannya tarian dedikasinya Eglantine benar-benar menikmatinya. Eglantine pun ngobrol dengan alat penyadap suaranya. Eglantine disini bertanya apakah tak apa bagi Rosman untuk membantu padahal disini dia itu dijauhkan dari tahta. Dengan percaya diri? Tentu saja Eglantine sama, saya disini telah memutuskan untuk menjadi sekutumu. Sekalipun dirimu telah menjauh dari tahta, hal itu tak mengubah apapun. Eglantine pun, kamu benar-benar saint-eran fest Rosman sama, aku merasa kau telah menyelamatkanku. Eglantine sama, jika perbuatan saya ini telah meringankan sedikit beban anda, saya juga merasa terhormat. Setelah festate Eglantine disini, justru sekali lagi mengeluh betapa berbahayanya Rosman ini. Dia itu bisa membaca gerakan bibirnya, jadi paham. Sebenarnya kalian disini itu akan tahu kekhawatirannya justru jika kalian mengetahui seluk beluk dari perang saudara yang menewaskan banyak bangsawan di perang saudara sebelumnya. Hari festateh Yang pertama datang itu adalah Dithlin, yang kelihatannya sengaja datang awal untuk bisa mencemoh Rosman. Badut emang dia itu. Sama sekali tak melihat Rosman sekalipun disapa, dia langsung mencari Wilfried. Setelahnya mulai datang siswa yang lainnya. Rudiger juga datang dengan senyuman, mulai menyapa Rosman. Dia sedikit membungkuk agar Rosman disini tak perlu mendunga. Dia disini memiliki wajah yang seperti Wilfried ya, jadi membuat Rosman merasa akrab sendiri. Rudiger disini tuh sangat sopan ya saat bersikap dengan Rosman, sangat menspesialkannya. Hanya saja, Rosman disini tak menyadari dan tak tergerak olehnya. Saat ngobrol, Hanilor disini tuh datang disambut sama Wilfried. Dia melihat Rosman, tetapi dia pun menunda untuk penyiapannya. Rosman baru pertama kali ya memperhatikan Hanilor sekalipun pernah sekelasi. Dia itu seperti kelinci yang sangat mengemaskan. Eglantini pun datang barengan dengan temen-temennya. Gadis-gadis mulai mengelilingi Rosman dan mengomentari layaknya gadis melihat boneka kecil. Sekalipun ada senyuman penuh makna disana. Terutama Adolfin, kandidat artduk dari One Cell, terlihat sangat aktif memulai obrolan dengan Rosman. Kue pun dikeluarkan. Obrolan langsung terpusat ke Eglantini karena pernah menghidangkan makanan itu juga. Eglantini disini tuh bener-bener artis iklannya Rosman. Sesuai harapan, obrolan pun mengarah ke rambut yang berkilau. Yang Rosman pun membagikan rinsam yang terbatas. Yang hanya bisa dia bagikan kepada temen-temen dekatnya dulu. Bertujuan untuk membangun hubungan diplomatis tentunya. Deadline disini tuh nyolot temennya Wilfried kok gak dikasih gitu. Tapi Wilfried disini tuh sebagai lelaki tak tertarik dengan hal semacam itu. Deadline tiba-tiba baiklah kalau begitu. Jadi itu artinya hanya aku yang akan diberikan rinsam. Iya kan? Kok bisa nih kata-kata muncul dari mulutnya Rosman bingung. Tapi disanggah sama Eglantini. Disetujui sama temen-temennya Eglantini juga. Kalau Deadline ini gak ramah tadi sikapnya. Rosman disini tuh merasa nyaman dilindungi sama gadis-gadis kadipaten atas. Tapi Deadline disini tuh gak nyerah. Menekankan kalau mereka ini kan sepupu. Rosman hanya bisa geleng-geleng dalam hati. Padahal dia itu sempat ditolak mentah-mentah pas pesta tes sebelumnya. Tapi atas saran justus untuk menekankan ini momen yang tepat untuk menegaskan kalau mereka ini adalah sepupu. Rosman pun memendam kejengkelan dan memberikan rinsam kepadanya. Seorang gadis dengan suara gemetar ingin mengatakan sesuatu kepada Rosman. Tapi gadis ponytail ini kebingungan mau mulai dari mana. Hanilor disini tuh ingin meminta maaf atas insiden yang dibuat oleh kakaknya. Dan dia juga ingin berteman atau lebih dekat dengan Rosman. Tapi Rosman bingung karena mereka itu kehabisan rinsam. Rosman pun panik meminta maaf atas rinsam yang udah habis. Hanilor melebarkan matanya bingung. Menundukkan lalu menggelengkan kepalanya. Melihat reaksi itu, Rosman tambah panik lagi. Rosman pun meminta SOS ke Justus. Justus seolah-olah tahu situasinya. Langsung bilang kalau Solangi disini pernah cerita, Hanilor sering ke perpustakaan juga. Diberitahu itu, antusiasnya langsung melonjak. Rosman langsung ingin berteman dengan Hanilor lebih dekat lagi sampai mananya itu meluap-luap. Rosman menawarkan cerita romansah untuk dipinjamkan ke Hanilor. Hanilor disini tuh pengen membalasnya dengan meminjamkan buku yang disenangi Rosman juga. Mendengar itu, Hanilor saat ini tuh berada di daftar orang paling penting bagi Rosman yang sudah setingkat sama Turi. Sebagai teman sejati kutu bukunya. Hanilor memegang tangan Rosman. Saya disini akan segera mengirim bukunya sesegera mungkin Rosman sama. Senang bisa berteman dengan anda. Dengan senyuman manis penuh dengan ketulusannya Hanilor. Terpesona dengan Hanilor, Rosman disini tuh langsung merespon balik. Tapi sebelum menjawabnya, dia pun hitam semua pandangannya. Dua hari kemudian, Rosman baru bangun. Ferdinand ternyata dipanggil Rihada sebagai dokternya. Wilfried disini cerita kalau Hanilor itu super panik dan hampir menangis. Dan menyalahkan dirinya sendiri atas kepingsanannya Rosman. Yang tepat di hadapannya, yang sempat memegangnya. Wilfried disini tuh bingung. Rosman disini kelihatannya sehat banget tapi kok bisa pingsan? Bahkan sampai dua hari. Rosman diminta Ferdinand untuk menumpahkan segalanya. Rosman yang jujur, akhirnya Ferdinand pun menyimpulkan kalau dia harus menjauhi Hanilor agar tak pingsan lagi. Ditentu tak terima. Satu-satunya sahabat kutub bukunya tak mungkin dia tinggalkan. Rosman pun diputuskan tetap di asrama. Dengan umpan buku dari Ferdinand, Rosman pun jadi patuh. Hari turnamen antar kadipaten, semua pelayannya Rosman selain Rihada membantu penerimaan tamu Erenfest. Sebelum jatah diternya Erenfest, Rosman memberikan magang kesatria Erenfest dengan support Enggrif. Erenfest tahun ini dikunjungi oleh banyak sekali kadipaten peringkat atas. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu gak bisa sebagai pembanding sama sekali. BTW di tertahun ini Erenfest melawan Grun yang diakui mirip high beast-nya Rosman. Tapi baunya itu busuk banget yang membuat kesatria disini tak bisa berkata apa-apa ketika bertemu dengan Rosman. Pada bel kelima, ada pengumuman siswa teladan dan siswa yang paling berprestasi di setiap angkatannya. Ferdinand disini merasa bersalah kepada Rosman yang harusnya juara pertama di angkatannya. Yang harusnya Rosman bisa mendapatkan penghargaan langsung dari keluarga kerajaan. Malah Rosman tertahan di asrama. Angelica lulus tahun ini. Yah, dia memakai bajunya dan didandani sama Lissleta dan keluarganya yang membuatnya sangat menyilaukan. Kita disini skip dulu cerita tentang Angelica. Yang paling menyesalkan, Rosman gak bisa datang di acara wisuda tahun ini. Dia gak bisa melihat tarian pedangnya Angelica maupun tarian dedikasinya Eglantini. Tapi ternyata Ferdinand disini tuh tau magic tool yang bisa buat ngerekam gambar. Sayangnya gak ada suaranya sih. Ferdinand pun terpaksa memanggil Hirushur Sensei dan Eckhart disini yang akan merekamnya. Ketika Eckhart sudah balik dan memberikan alat perekamnya, Rosman pun melihat video Angelica. Tarian pedangnya Angelica terlihat sangat menonjol dibandingkan dengan gadis yang lainnya. Gadis cantik ini menggunakan tarian pedang yang sedikit bercahaya. Ternyata yang mempunyai mana blade itu gak banyak. Tarian pedangnya Angelica membuat Rosman terpukau. Tak bisa berpaling. Yang langsung dilanjutkan dengan tarian dedikasinya Eglantini dan Anastasius. Anastasius ternyata bisa mengimbangi skill tariannya Eglantini sekarang. Rosman yang mengharapkan kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba Rosman bercahaya dan berkat pun terbang entah kemana. Sylvester yang udah balik langsung menginterogasi Rosman. Sekalipun pelakunya sendiri juga kebingungan apa alasannya dia bisa mengeluarkan itu. Setelah Ferdinand selidiki, ternyata Rosman disini itu mengucapkan syair-syair yang digunakan saat tarian dedikasi. Dikarenakan videonya gak ada suaranya, jadi Rosman sendiri yang melantunkan syairnya itulah yang membuat Rosman bisa memberikan berkat itu. Dan tiba-tiba saja pembahasannya itu mengarah kepada Rosman yang harus bertunangan dengan Wilfried. Acara telah selesai, sebelum Rosman disini balik ke akhiran Ves, dia ke perpustakaan dulu bareng dengan Ferdinand. Ternyata Ferdinand sudah kena lama dengan Solange Sensei. Dia disini memberikan facetone yang berisi mananya untuk Squash dan West nanti. Rosman kecewa, buku-buku disini itu belum pada dikembalikan padahal para siswa sudah mau pada pulang. Ferdinand disini itu mau membantu dengan ordonan, dan sekejap semuanya pada panik mengembalikan bukunya. Sekalipun bantuannya Ferdinand disini itu ada bayarannya. Karena yang mengembalikan buku itu banyak banget, Rosman pun membantu Solange Sensei. Dia disini itu bangga bisa melakukan tugasnya sebagai komite perpustakaan. Mereka pun balik ke akhiran Ves setelahnya. Sekembalinya, Rosman langsung disambut sama adik dan kakeknya. Charlotte disini itu bangga kakaknya bisa juara paralel di angkatannya. Charlotte juga gak ingin kalah, dan sekarang Bonifatius juga memberikan selamat yang amat sangat meriah. Sampai hampir saja cerita Honzuki no Gikogujo tamat bersamaan dengan kematian MC dengan cara yang paling konyol. Untungnya Cornelius sempat menolongnya. Hampir saja atap disini akan berjucuran darah. Selanjutnya, Rosman disini bertemu dengan Arkduk barengan dengan Harmut, untuk memilah informasi yang akan dijual. Filin juga mendapatkan banyak bayaran, sekarang dia punya cukup uang untuk kompresi mana. Di hari berikutnya, Filin disini tuh gak kelihatan, dia kok gak bertugas. Lalu ordonan dari ibu tirinya pun datang. Tapi kelihatannya ada yang aneh, ada suara Filin yang meminta untuk tidak diambil uangnya. Rosman cemas, tapi ditahan sama Harmut. Dia harus mengutamakan para Ark Nobel yang akan diajari kompresi mana hari ini. Itu juga demi Filin, agar tidak disalahkan oleh para Ark Nobel nanti. Rosman pun terpaksa harus segera memulai kelas kompresi mananya. Kecemasannya ini hilang ketika ada seorang kakek-kakek yang ingin belajar kompresi mana, yang bisa pingsan kapan saja. Dia disini yang sangat bahagia bertemu dengan Rosman, tapi tiba-tiba ambruk di tempat. Membuat Rosman panik. Rosman pun pada momen itu sadar betapa menyusahkannya dia kepada orang-orang yang pertama kali melihatnya pingsan. Setelah kelas kompresi mana usai, dia pun bertemu dengan Ferdinand dan Sylvester. Ingin segera menjemput Filin. Berkat Harmut, yang katanya dia itu salah mengasih uang kepada Filin, yang itu harusnya uang untuk kadipaten lain, ayah Filin Kasik pun dipanggil. Mereka pun ke rumahnya Filin. Disana bertemu dengan ibu tirinya. Rosman pun meminta dengan sedikit paksaan agar Damuel sama Liseleta itu masuk menemui Filin secara langsung. Mereka pun keluar dengan Filin di gendongannya Damuel dan Liseleta menuntun Konrad, adik Filin penuh dengan luka. Rosman disini yang ingin menyembuhkan Konrad dengan stepnya, tetapi dia ketakutan ketika Rosman meneluarkannya. Rosman pun akhirnya menyembuhkannya dengan cincin. Akhirnya diputuskan kalau Filin disini akan menetap di kastil akan diberikan kamar sebagai pelayanya Rosman dan Konrad akan dikirim ke kuil sebagai pendeta abu-abu. Ketika sedang mengurus proses untuk Konrad agar bisa menjadi pendeta abu-abu, sayangnya hampir mustahil untuk Konrad bisa kembali ke masyarakat bangsawan, sekalipun Filin nanti bisa membelinya. Rosman itu kecewa, tapi Filin sudah siap dari awal. Rosman dan Planting Company menjual buku besar-besaran dan kakek buyutnya disini juga datang membeli semua buku yang dibuat sama Rosman. Setelah momen ini adalah penggunaan ruang rahasia terakhir. Aku ingin kalian membacanya secara langsung ya, biar lebih kerasa gitu. Yang akan diakhiri dengan gambar ini, ilustrasi ini menggambarkan kalau Lutz disini bersiap untuk memenuhi janjinya dulu, akan terus membuatkan buku untuk Rosman. Dan Rosman juga berjanji untuk melindungi keluarganya, Lutz maupun Gutenberg yang berharga baginya. Bisa dibilang ini adalah akhir dari momen mainan Lutz. Lutz yang sudah tidak menjadi pendukungnya Rosman lagi dan sekarang MC-nya sudah benar-benar akan menjadi Rosman seutuhnya. Dia sudah tidak akan bisa mengirimkan surat ke keluarganya lagi. Setelah momen itu, justus membawa Rosman ke ruang rahasia kepala kuil. Dia disini tidur bersama dengan surat terakhir keluarganya. Rosman dibangunkan sama Ferdinand. Tiba-tiba Ferdinand disini tuh mengusap kepala Rosman. Rosman bingung ada apa? Ternyata Ferdinand disini tuh belum merasa memuji Rosman yang telah menjadi juara satu di angkatannya. Rosman disini tuh gak puas, pengen dipuji lagi. Ferdinand pun mempraktekan seperti ayahnya memuji Ferdinand dulu. Tapi sangat disayangkan Ferdinand disini tuh memuji Rosman tapi masih menggunakan kata-kata kayak gini. Jadi Ferdinand-nya ini gak dirubah gitu. Mungkin cukup itu dulu. Untuk epilognya nanti akan dibawakan sama justus. Untuk SS-nya ada dua. Yang pertama, waktu yang telah dilewati dan janji baru oleh Lutz. SS yang kedua, berkah diupacara wisuda oleh Eglantini. Jika kalian membaca bisa mendalaminya, terkadang kita tanpa sengaja bisa membasahi bibi kita. Tapi terkadang juga bisa membuat senyum itu tiba-tiba muncul di bibir kita. Tetapi yang jelas, gak pernah gagal dalam membuat ngakak sang pembaca. Itulah yang paling enak. Makasih udah mendengarkan. Semoga bisa menghibur kalian semuanya. Sampai jumpa lagi. Dan moga bermanfaat. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.